Intro Pemirsa saat ini saya tengah berada di Masjid Agung Al-Fala Jambi dimana saat ini sedang melaksanakan kegiatan takblik akbar dan isi osa dihadirkan langsung Kapolri, Jenderal Polisi Haji M. Tito Karnavian dan Ustadz Muhammad Arifin Ilham berikut liputannya Kepolisian daerah Jambi menggelar tablik akbar bersama Ustadz Muhammad Arifin Ilham di Masjid Agung Al-Fala Jambi Kegiatan tersebut dalam rangka bersama menciptakan keamanan untuk mendukung pembangunan di Provinsi Jambi demi keutuan NKRI bersama juga dihadirkan langsung oleh Kapolri, Jenderal Polisi Profesor DRS Haji Muhammad Tito Karnavian Jenderal Polisi Tito Karnavian tiba di Masjid Agung Al-Fala didampingi Kapolda Jambi Brigjen Pol DRS Muklis AS kedatangan Jenderal Polisi Tito Karnavian langsung disambut Gubernur Jambi Haji Zumizola bersama Forkom Pimda lainnya Ribuan jamaat terlihat memenuhi Masjid Agung Al-Fala untuk mengikuti tablik akbar bersama Ustadz Muhammad Arifin Ilham selain personel kepolisian dan TNI kegiatan ini juga diikuti oleh masyarakat umum Jenderal Polisi Tito Karnavian untuk berat silahkan ini antara pemerintah dan masyarakat hadir juga bukan hanya dari rekan-rekan dari Poli tapi juga Pak Kampolda dan Jenderal Polisi Tito Karnavian dan Jenderal Polisi Tito Karnavian dan TNI apalagi ada Pak Danrem baru sekali itu sudah bisa menjadi kuat wahana ya untuk Pak Danrem bisa diikuti oleh publik juga di Jenderal Polisi Tito Karnavian ini dan kemudian tentunya kita berdoa bersama itu yang paling penting semua yang bisa kita lakukan kita lakukan sebagai manusia tapi semua kebali kepada Tuhan kita Allah SWT kita berdoa bersama demi keamanan dan ketertiban serta pembangunan yang lebih baik di janji di masa mendatang saya kira itu berutamanya tidak ada memiliki maksud-maksud politik atau tidak karena posisi Polri sama dengan posisi PFI kalau untuk masalah politik adalah netral politik adalah politik negara artinya menggabdi kepada negara di bangsa bukan politik partai saya kira itu berada dengan kalian semoga nanti insya Allah dengan acara ini pasangan masjid sekaligus tablik ini akan mendapat lebih menginginkan suasana yang ada di Jenderal dan mudah-mudahan pemerintah dan masyarakat lebih kompak untuk membangun demi kesejahteraan masyarakat sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari Masjid Agung Al-Fala Jambi saya Silvia Karolin Juru Kamera Fauzan Syah melaporkan salam triberata terima kasih terima kasih